hai halo balik lagi di nefman tech oke baru upload lagi karena kemarin baru aja balik dari luar kota ya ya jadi membahas video yang terakhir kali aku upload video yang ini nah di video tersebut ada beberapa komentar komentar ini ya jadi pada intinya komentar tersebut meminta untuk dibuatkan tutorial menampilkan saldo doko coin ke i2c lcd karakter 16x2 dan bagaimana cara memaininya ya jadi di video kali ini aku akan buat tutorialnya menampilkan saldo ke lcd i2c 16x2 dan memaininya menggunakan arduino tanpa PC so simak terus videonya jangan di skip ya oke sekarang kita langsung aja mengkoneksikan antar komponen ya untuk yang pertama ini untuk yang menampilkan saldo di lcd kita perlu menggunakan satu buah esp dan lcd yaitu si karakter 16x2 ya dan untuk koneksinya sendiri disini aku untuk pin VU dari esp kita konekkan ke power dari modul i2c lalu untuk pin ground sp806 kita koneksikan ke ground pin SDA dari modul i2c dan yang terakhir pin D1 dari sp826 kita koneksikan ke pin SDA dari modul i2c dan yang terakhir pin D1 dari sp8266 kita koneksikan ke pin SL dari modul i2c dan yang kedua ini adalah minernya ya disini aku menggunakan arduino nano dan satu buah esp8266 sebagai hostnya dan ini tidak perlu menggunakan komputer ya jadi hanya power aja udah cukup nanti ya sp disini menggantikan fungsi PC sebagai hostnya ya nanti untuk terhubung ke server duino coinnya dan melakukan mining ya jadi untuk koneksinya sendiri untuk dari arduino nya pin A4 menuju ke pin D2 dari sp lalu pin A5 menuju ke pin D1 dari sp dan untuk pin VIN dari arduino aku koneksikan ke pin VU dari sp dan ground arduino dihubungkan ke ground sp nah itu adalah untuk koneksinya oke seperti yang udah aku bilang tadi ya jadi untuk programnya nanti kalian bisa langsung download aja di deskripsi jadi nanti ada dua program yang pertama adalah program untuk menaplikan saldo di LCD dan yang kedua adalah untuk program untuk miner ya jadi untuk program yang pertama adalah bernama duko api dan untuk yang kalian perhatikan adalah untuk baris yang udah aku block ini ya untuk hola ini adalah nama SSID atau hotspot kalian ya nanti kalian ganti nanti juga kalian ganti ya nah setelah itu kalian bisa upload aja disini jangan lupa untuk setting ke board nya node mcu dan kalian nanti langsung upload aja dan untuk program yang kedua nanti kalian bisa download dan kalian extract ya nanti kalian bakal menemukan folder ini duino coin i2c main ya nanti kalian bisa buka nah nanti hanya ada dua program yang kita pakai disini kita akan menggunakan ini ya duino coin ardenos live dan duino coin esp asing master ya yang pertama kita upload program untuk esp nya kalian buka aja nah ini kalian buka salah satu aja asal aja nah setelah itu kalian bisa lihat programnya ini sama sama seperti program yang pertama tadi kalian perlu mengganti untuk nama SSID dan password ya password hotspot kalian selain itu juga kalian harus memasukkan username dari wallet kalian nah disini wallet ku adalah ini dan ini adalah nama dari miner kalian ya kalian bisa ganti oke setelah itu kalian bisa upload langsung dan untuk yang program arduino kalian bisa lihat kalian bisa buka winopoint ardenos live kalian buka kalian klik salah satu aja pilih lalu kalian bisa lihat programnya nah disini kalian bisa langsung aja upload programnya dan setelah upload kalian bisa untuk sps yang sebagai host kalian bisa lihat di serial monitor apakah sudah bekerja apa belum nah apabila sudah bekerja kalian akan menampilkan serial monitor seperti ini ya ya kurang lebih seperti ini lalu nanti untuk di LCD nya bakal tampil seperti ini ya worker untuk worker satu karena disini aku hanya menggunakan satu arduino arduino jadi kalian bisa menggunakan sampai sepuluh atau lebih ya arduino dengan satu host dari sp8266 disini kita bisa buka wallet nya seperti ini seperti ini untuk tampilan namanya dari kalian seperti ini ini adalah total hash oke guys jadi seperti itu tutorialnya kalau kalian masih kurang paham kalian bisa tanya di komentar so see you next video terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih